Menuju penerapan yunormal atau tatanan kehidupan baru di kota Bungkulu, para pelaku usaha maupun lokasi wisata diminta tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan mencegahan penyebaran COVID-19. Kebijakan tatanan baru ini dinilai mampu mengembalikan roda perekonomian masyarakat setelah seluruh sektor ekonominya risikulung tikar akibat pandemi corona. Meski demikian, para pelaku usaha diminta tidak abai terhadap penyebaran virus tersebut. Setiap pelaku usaha diwajibkan menyediakan tempat mencuci tangan, memeriksa suhu tubuh pengunjung, wajib menggunakan masker dan memberikan jarak pada tempat duduk, serta mengatur agar tidak terjadi kerumunan. Hal tersebut menjadi adaptasi baru dalam penerapan yunormal. Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memutus rantai penyebaran virus corona terus dilakukan tim gugus tugas. Juga tidak mungkin hidup dengan pembatasan terus sehingga kehidupan normal kembali mulai perlahan-lahan akan dilakukan. Sehingga sebelum itu dilakukan, kita melakukan sosial-sosial produk kesehatan yang harus dilakukan oleh para pengusaha. Contohnya, sebelum dia melakukan kegiatan, seharus ada tempat di tangan, kemudian tempat yang ada jaraknya. Dari sembilan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bungkulu, total pasien positif dilaporkan sebanyak 144 orang. Dari jumlah tersebut, kota Bungkulu tercatat sebagai wilayah yang paling banyak melaporkan adanya kasus pasien positif, yaitu 106 orang. Gilang Triwi Bisono, Kompas TV Bungkulu